Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terus ditambah dengan Alhamdulillah Saya bersyukur atas segala sesuatu Yang terjadi pada diri saya Dan saya juga bersyukur Pada apa yang Allah telah berikan pada saya Alhamdulillah Jadi Jadi Seperti itulah Sob ya Jadi kalau Anda meskipun penghasilan segitu Tidak sedikit orang yang Tadinya kesulitan segala macam-macam Tadinya berbisnis kecil-kecilan Itu bisa sukses Di Bali ada tukang bubur dulu 20 tahun lalu saya masih ketemu dia Dia masih jualan di Renault itu Dengan mobil jelek gitu Sekarang dia udah bisa ngajikan orang dan yang lainnya Hanya dari bubur tau Kalau Anda lihat di depannya Renault itu Ada bubur pakli namanya Itu kebetulan Dia itu bersahabat dengan mertua saya De unionnya gitu Mertua saya udah kaya raya, udah cukup kaya Dia masih pas-pasan gitu Dan ketika saya datang 20 tahun lalu 25 tahun lalu itu Dia masih jualan pakai mobil Ini Mobil ini Kadang-kadang suka dikejar-kejar timbum Gak lama kemudian Dia bisa kontrak di depannya Dan lalu lelah dari bubur itu Dia bisa luar-luar biasa Jadi kesulitan itu Jangan menjadikan Anda itu Bermental miskin Maunya hanya diberi Terus dikasihani Kalau Anda mental dikasihani susah Sob Tidak mungkin Anda sampai derajat Bisa Kayak Sob Bisa berkecukupan Terus yang kedua ya Ini kita belajar ya Dari Desainer dan penulis terkenal di dunia Namanya Christa Rodrigues Christa Rodrigues ini Sob Itu dia sebelum meninggal Dia buatin Karena kanker dia meninggalnya Dia buatin sebuah tulisan Dimana tulisan itu nyentuh banget Jadi Membelajarnya apa Dia ini Dia bilang katanya Saya ini Di rumah saya itu Banyak perhiasan Banyak-banyak Banyak barang seni Segala macam Barang-barang mewah Punisher mewah Rumah saya kayak istana Tapi yang saya dapatkan Sekarang ini hanya Hanya Seranjang itu aja Yang kita dianimati Ranjang hanya ukuran double bed Saya ini punya Perhiasan Sangat banyak Ribuan Dan itu mahal-mahal Tapi apa yang saya bisa nikmati Gak ada yang bisa nikmati Yang saya ada adalah Rambut saya udah rontok Segala macam-macam Dulu dia Desainer kan Rambut Tata rambutnya luar biasa Pake perhiasan yang mahal-mahal Sekarang ini rambut saya aja udah rontok Karena kanker Terus Saya ini Punya uang yang banyak sekali Jutaan Dolar di bank saya Tapi apa yang saya bisa Nikmati Gak ada Hanya minum Makan dan minum pun Hanya ubat-ubatan Segala macam-macam Saya ini bisa makan Apapun yang saya bisa lakukan Saya punya Makanan saya sangat mewah sekali Tapi yang bisa saya nikmati Hanya pil-pil Seperti itu aja Hanya sedikit tetes cairan Jadi makanannya dibatasi Saya ini punya jet Dan yang bisa mengantar saya kemana-mana Tapi ternyata apa Yang saya punya sekarang ini Yang saya bisa dapatkan adalah apa Coba Hanya pindah dari satu rumah sakit Laboratorium Ke rumah sakit berikut Saya ini punya karyawan banyak Yang bisa membantu saya kapanpun Tapi yang nyatanya apa Yang saya perlukan Hanya dua orang Untuk mengangkat tubuh saya Jadi intinya apa Terakhir dia meninggal Jadi sebelum meninggal Dia ngomong seperti itu Ternyata kehidupan itu Kalau anda rasakan Kalau anda Kalau anda Hayati ya Meskipun anda kaya raya Tapi kalau anda Tidak punya kesehatan Ya sepercuma Makanya ada satu Satu Apa Statement ya If you Lose You're wealthy Kamu kehilangan kayaanmu Atau kamu gak kaya Kamu You don't lose anything Kamu tidak kehilangan apapun If you lose You're wealthy You're healthy You lose something Ketika kamu kehilangan kesehatan Kamu Kamu akan kehilangan sesuatu If you lose Your character Your kindness Your Ini Ahlak ya You will lose everything Jadi ketika kamu kehilangan karakter Kamu sebagai orang baik Dan yang lain-lain Dan ahlakmu Kamu akan kehilangan apapun Bukannya dari situ Di atas Dari sini Ini saya ngajarin Waktu ngajakin si Kecil ya Ke kantor Oke jadi di kerja Saya jakin di kantor Iya Ini Dia mau ngapain Mau ngantor ya Iya Saya seperti orang Cina Sob Saya belajar dari orang Cina Melibatkan anak Dari mulai usia dini Liatin kantornya Ayahnya Main-main dengan karyawan Dengan manajer Ayahnya kan dia Lama-lama berpikir juga lain Oke Jadi belajar dari Chris The Rodriguez itu Kekayaan itu Tidak ada artinya Ketika kita kehilangan kesehatan Dan terakhir Kemarin saya ketemu sahabat saya Dia usia masih 60-an 62 gitu Meninggalkan anak anker juga Padahal kekayaannya Triliunan Ternyata apa dia Dia nyusuhnya apa Ketika dia mau memberikan Suatu untuk 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 ini Untuk karyawannya Yang udah bekerja Untuk dia Dengan 2-3 miliar Itu gak dikasih Karena dia sudah tidak punya Kewenangan lagi Di perusahaan Karena kontrolnya Udah hilang Jadi dia hanya ditempatkan Di rumah sakit Yang pemewah Ditemani suster Yaudah Istri anak Kekayaan yang dia pilihnya Ternyata apa Hanya dinikmati oleh Anak-anaknya dan istrinya Jadi sosialita Anaknya jadi luar biasa Tapi ketika dia meninggal Pun yang nemeni Cuma suster Dan sebelum meninggal Ketemu dengan saya Dia sedihnya luar biasa Itu lawan Jadi intinya seperti itu Dulu dia kerja siang malam Habis-habisan Mengorbankan kesehatan Apa itu yang anda inginkan Dari hidup anda Ini renungan Jadi ini semua Menjadi pelajaran Bagi kita semua Ketika anda Sekarang ini Meskipun penghasilan anda kecil Dimati Tidak kurang Banyak orang yang kaya Itu gara-gara Hal kecil Cuma kadang kita Selalu Selalu berpikir Mental miskin dulu Mental miskin tuh Tidak mau ngelayani Tidak mau ngapa-ngapain Apa Maunya diberi terus Dikasihani Ngapain dikasihani Saya ketika jatuh Ketika bangkrut Segala macem-macem Saya tidak pernah Mau dikasihani Jadi mental orang bule Barat tuh bener-bener Saya pelajari ya Ternyata mereka Semua sama Kebanyakan Tidak mau diberi Tidak mau dikasihani Malah kalau bisa memberi Padahal orang tua Keluarga saya juga mampu Mertua saya juga mampu Saya minta enggak Biasanya saya minta Sampai mertua saya Itu pada saat saya Nervis dia makan Segala macem-macem Dipikir saya mau ngasih Ngerayu dia Itu enggak Tapi dia momen terakhir gini Ketika saya masakin Dia kan seneng Saya seneng masak juga Saya masakin dia Ikan Terus cumi Bukan itu cumi Kepiting segala macem-macem Di akhir makan dia Wan Kamu sekarang udah bayan ya Ya biasa pak Kok kamu enggak pernah Minta sama saya Minta tolong pinjem uang Kayak berapa Dia lagi banyak duit Gue panjem Dibuat 200-300 juta Kayak atau gimana Atau kamu enggak pernah Minta sama saya Saya enggak pernah minta Saya larang Jangan kan ke dia Keluarga saya juga enggak mau Kalau bisa memberi Akhirnya apa coba terjadi Jadi kalau kamu mau Boleh pinjem enggak apa Paling kapan-kapan aja 200-300 juta Saya minta pinjem Enggak Kenapa buat saya Dulu saya masih main riba Karena 300 juta itu bagi saya Waktu itu ya Segala macem-macem Itu hanya Sebulan aja habis Karena bayar kewajiban bank Banyak lainnya udah habis Kurang Jadi saya harus Tapi sekarang saya udah Toba teribat Saya hentikan semua Dan saya pun Melakukan hal yang sama Di kantor saya Jadi di Bukur saya buatin perusahaan Untuk Adik-adik dan adik-adik saya semua Supaya dia hidup Jadi bukan saya diberi Tapi saya harus memberi Dan keuntungannya Dari perusahaan itu adalah Setidaknya untuk bisa Bayarin Orang tua saya listrik air Dan yang lainnya Terus dia kalau butuh apapun Mobil segala macam Bukan ada yang nganterin Terus di rumah Ada yang nemeni Cuman itu pembayarannya Mengambil keuntungan ke saya Enggak Padahal saya investasi Cukup perusahaan juta disana Untuk buatin pabrikasi Steinleys Hitcher Steinleys disana Jadi Desainnya seperti itu Tapi yaudah Seperti itu Jadi kalau bisa Sob mental kaya itu Penting ditanamkan Jangan hanya mau diminta aja Dan ketika Anda udah tau Teknik Banyak orang yang punya ilmu Segala macam Berbagilah dengan Seperti di SKDi SKDi itu Adminya tidak dibayar Sob Jadi Adminya adalah siapa Anda semua Jadi Anda sharing Bagi orang-orang yang stress Jadi kalau Anda tidak Bisa berbagi dengan Kekayaan Anda Anda tidak mungkin Tidak bisa berbagi Pasti bisa berbagi Anda bisa berbagi Dengan ilmu Anda Anda bisa berbagi Dengan pengalaman Anda Anda bisa berbagi Dengan apapun Dengan cara apapun Kalau ada harta Ya silahkan Baka segala macam Contasi orang-orang ini Demikian dari saya Kalau salah banyak salahnya Saya gudang salah Kalau kurang banyak kurangnya Saya gudang kekurangan Wabili taufik Wabili dewa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton